selamat menikmati dan mengabarkan berkaitan dengan guru-guru honorer calon P3K yang telah holos dan saat ini sedang menunggu penetapan ataupun juga penyerahan SKP3K nanti kita akan bahas berkaitan dengan penetapan P3K di sejumlah daerah dan tentunya teman-teman silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah teman-teman silahkan di kolom komentar sebutkan nama daerah dan juga kanregnya kalau tahu ya nanti kami akan mencoba mencari progres penetapan di P3K untuk daerah teman-teman sendiri nah bagaimana yang kita ketahui teman-teman semuanya di kanreg 1 BKN ini sudah hampir 99,7% tinggal 1% lagi mungkin ya progres penetapan di P3K guru sudah hampir semuanya selesai ini data diambil per 23 Juni 2023 hari ini ya teman-teman semuanya misalkan yang pertama ini untuk pemerintah provinsi daerah Ismeba Yogyakarta ini sudah 100% Keupatan Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo semuanya sudah 100% Keupatan Sleman, Kota Yogyakarta sudah 100% Provinsi Jawa Tengah ini masih ada yang BTS 19 orang dan juga masih dalam tahap proses 28 orang dimana total usulan masuk itu mencapai 4.278 4.231 sudah di ACC ini sudah mencapai 97% ya untuk Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang sudah 100% nah untuk Kabupaten Banyumas sendiri ini totalnya itu cukup banyak ya 1.956 sudah hampir 2 ribuan untuk Kabupaten Blora, dari jumlah total yang masuk 1.247 10 diantaranya masih proses dan 2 orang masih BTS 1.235 sudah di ACC dari Kabupaten Blora selanjutnya Kabupaten Boyolali, ada 1 orang yang BTS Kabupaten Berbes, 1.272 sudah di ACC semuanya Kabupaten Cilacap, teman-teman ada yang bertanya di kolom komentar berkaitan dengan progres penetapan di Kabupaten Cilacap nah ini tinggal 22 orang lagi yang masih proses dari jumlah total 919 diantaranya 897 masih dalam tahap proses selanjutnya Kabupaten Demak 315, Kabupaten Berobogan 1.263 100% sudah di ACC Kabupaten Jepara, Karanganyar, Kebomen Kabupaten Kendal, Kabupaten Kelaten sudah 100% di ACC dimana untuk Kabupaten Kelaten sendiri ini ada 1 orang yang TMS atau tidak memenuhi syarat dokumen usulan tidak memenuhi syarat dan dikembalikan ke intansi selanjutnya untuk Kabupaten Kudus 100% sudah di ACC Kabupaten Megelang dari total yang masuk 744 diantaranya 1 yang ada yang TMS Kabupaten Pati 656 sudah di ACC Kabupaten Pekalongan juga sudah 100% Kabupaten Pemalang Kabupaten Purbalingga sudah 100% Kabupaten Purwerjo 100% 592 Kabupaten Rembang 1135 sudah di ACC semuanya nah untuk Kabupaten Semarang ini ada 1 orang yang BTS dari jumlah total 1090 1089 diantaranya ini sudah di ACC Kabupaten Seragen 100% 388 di ACC Kabupaten Sukoharjo 757 diantaranya 1 orang masih dalam BTS atau berkas tidak sesuai dikembalikan ke intansi Kabupaten Tegal 1453 sudah di ACC Kabupaten Temanggung Wonogiri Wonosobo Kota Megelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal semuanya 100% di ACC ini sudah mencapai progres 99,75% ya di Kanteg 1 BKN sendiri dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi Kanteg yang lainnya sehingga teman-teman dari BKN juga yang saat ini sedang memvalidasi penetapan IP3K agar disehatkan dan tentunya teman-teman yang menunggu penetapan SKP3K tetap sabar dan juga berdoa mudah-mudahan tidak ada kendala apapun sehingga nantinya teman-teman bisa diangkat dilantik menjadi ASN seperti itu dan Alhamdulillah disini totalnya ada 28.605 yang sudah di ACC 2 orang yang TMS 24 orang yang masih BTS 60 yang masih diproses dan 28.691 total usul masuk di Kanteg 1 BKN teman-teman yang termasuk ke dalam Kanteg 1 BKN ini sangat berbahagia ya karena IP3Knya sudah keluar sudah ditetapkan seperti itu nah untuk informasi yang selanjutnya ini untuk progres penetapan di P3K Guru per 19 Juni di BKN 11 ini di BKN 11 diantaranya Provinsi Maluku Utara yang mencapai 1033 usulan yang masuk disini belum ada yang di ACC masih dalam tahap proses Kabupaten Bolaang Mengondau Utara masih dalam tahap proses baru 47 yang sudah di ACC Bolaang Mengondau Selatan 165 sudah di ACC semuanya ini sudah 100% Bolaang Mengondau Timur juga hampir 100% 3 orang lagi yang masih BTS Kabupaten Minahasa belum ada yang masuk sama sekali Kota Manado 342 Kota Gorontalo masih dalam tahap proses Halmahera Utara belum ada yang masuk nah teman-teman silahkan untuk melihat progres penetapan NIPET 3K Guru yang ada di Kanreg BKN 11 nah diantaranya Provinsi Gorontalo Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandong Biaro Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Bolaang Mengondau Kabupaten Boalemo Kabupaten Sangihe Kabupaten Puhowato Kabupaten Halmahera Utara Kepulauan Sula Kota Ternate semuanya masih dalam tahap proses Provinsi Sulawesi Utara 1411 ini masih dalam tahap proses Kota Temohon 68 dan juga Kabupaten Gorontalo masih dalam tahap proses Halmahera Selatan 123 Minah Selatan 166 Kepulauan Talawud 165 Minah Satara 316 Kota Kota Mobagu 49 dan Kabupaten Pulau Morotai 84 nah disini untuk Kota Mobagu 21 sudah di ACC ya teman-teman semuanya dan juga ini Gorontalo Utara masih ada progres yang signifikan Alhamdulillah kalau di total disini baru mencapai 10% ya untuk BKN 11 nah mudah-mudahan BKN 11 juga mencetak dari BKN 1 ya berkaitan dengan progres menetap PANI P3 Koglu dan tentunya kita nantikan ya dari daerah dari beberapa daerah di seluruh Indonesia tentunya teman-teman silahkan untuk merequest ya di kolom komentar nama kabupaten ataupun juga provinsi teman-teman semuanya kami akan nanti carikan informasinya berkaitan dengan penetapan P3 Koglu 2022 nah mungkin itu yang dapat kami sampaikan sekali lagi teman-teman silahkan untuk menulis ya di kolom komentar nama daerah ataupun juga kabupaten kota provinsi teman-teman semuanya wabillahi tepik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh